On 100.6 Heartline Radio, New Dimension On 100.6 Boleh juga kalau mau datang langsung, ini live ya Iya Ngeramein ya, ngeramein suasana Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan Siaran kami melalui saluran Youtube Dengan kata kuncinya Heartline Network, oke silahkan Ada yang mau ditanyakan, tadi kayaknya Keregetan katanya Iya Aku mau tahu saja sih Bu, gimana sih caranya Supaya kita tetap Bisa mengenata karir Meski udah menikah Baik, saya Sebenarnya pertanyaan itu Dibisa dalam dua kali jawaban Menurut saya, karena saya pernah menjalani saat Dalam pernikahan, dan menjalani juga Dalam setelah tanpa pernikahan Lagi gitu, jadi kalau menurut saya Kalau dalam pernikahan Harus, jadi masih punya suami Pertama harus izin sama suami Menurut saya ya, karena dalam Agama saya, dalam agama Islam itu memang setiap Keluar rumah kita harus izin sama suami Bahkan mungkin di agama yang lain juga seperti Itu mungkin ya, karena restu dari suami Itu menjadi berkah buat sang istri Dan ketika saya sudah Tidak punya suami lagi, kalau saya Mau keluar rumah, perannya Suami tergantikan dengan anak Jadi kalau saya mau keluar, saya bilang Aufa, nama anak saya Aufa Aufa besok Umi mau kerja Besok mau kerja dari jam segini Nanti Aufa di rumah sama Dan itu anak saya pasti gak akan Rewel, tapi kalau saya tiba-tiba Keluar tanpa izin, tanpa pamit Itu anak pasti rewel Betul, itu pengaruh banget loh Pak Walaupun saya misalnya Keluar cuma sejam, Aufa Umi mau kesini ya Nanti Aufa ya oke Tapi kalau tiba-tiba saya pergi, saya diteleponin Bukan sama suami sekarang, jadi sama orang tua saya Dimana ini Aufa rewel Oh yaudah oke Jadi dari situ memang pelajarannya luar biasa Jadi ketika saya berkarir gitu ya Kebenaran untungnya Alhamdulillah saya kerjanya itu freelance Kalau bisa dibilang freelance sih freelance ya Karena kayak ng-MC, kayak syuting Kita yang bisa nentuin waktunya Kemarin nonton juga loh di panggung RCTI yang besar Itu nyanyi juga ya Nyanyi lagunya coklat loh Jaju penyanyi juga nih Coba dong Coba dong sedikit Suaranya sedikit Lagu yang tadi aja boleh Oke boleh I found myself dreaming It's silver and gold As I've seen from the movie That every broken heart knows Udah ya Ya kan multi talent sih Jangan-jangan semua bisanya ini ya Sebenernya gitu Coba pada di jam semua Jangan nanti yang situ kesain Pantesan tadi bilang gini Tadi bilang gini Hostnya gak disuruh nyanyi kan Enggak tapi silahkan nyanyi saja Jadi ya gitu menurut saya Kalau ketika kita mau jenjang karir kita bagus Sekitar kita harus merestui Ya itu nomor satu keluarga Kalau kita punya jenjang karir yang bagus banget Kalau keluarga kita gak merestui Tinggal tunggu saatnya Gitu menurut saya ya Betul gak Pak Mungkin selain restu ya Kadang-kadang begini Seorang wanita kan memang kodratnya ada di rumah Tetapi banyak Yang saya temuin di lapangan adalah Sebuah Ada sebuah situasi keadaan Yang akhirnya mengharuskan dia untuk keluar rumah Bekerja gitu Nah itu udah gak pakai restu lagi Karena memang kondisi Kondisi keuangan harus diselamatkan Gitu kan Jadi harus ada yang menjadi Seorang penyelamat nih disini Nah bagaimana supaya pekerjaannya juga berjalan dengan baik Kemudian rumah juga dengan baik Anak-anak juga dengan baik Dia harus pintar mendelegasi Jadi ada bagian-bagian yang mungkin delegasi Contoh misalkan Ketika dia di rumah Tentu dia gak bisa atur rumah Tapi dia bisa mendelegasikan ke si mbak Contoh Misalkan mbak Kamu pagi seperti ini Pagi kamu belanja ini Kemudian nanti kalau adik pulang Kakak pulang Ini yang harus kamu lakukan Kemudian Dia harus pintar juga mengatur Mengatur Jadi mungkin dia harus bekerja lebih Dua kali lebih dibanding Ibu-ibu yang lain Mungkin dia harus bangun lebih pagi Mungkin dia harus Mungkin ada dua hal yang dia harus kerjakan Selain dia di kantor Tapi pikiran dia juga ada di rumah Jadi memang Kalau mau semuanya itu berjalan dengan baik Memang kita perlu Satu manage di mana delegasi Ngatur waktu Dan memang juga perlu Ini juga ya Satu kekuatan Saya lihat perempuan-perempuan itu Yang mungkin bapak-bapak Jangan iri nih Kalau yang dengar ya Gitu ya Saya banyak ketemu dengan teman-teman ya Mereka yang sukses itu Saya bisa melihat bahwa Sukses itu bukan berarti Sukses dapat uang ya Sukses bukan uang Tapi sukses dalam membangun relasi Sukses dalam kehidupannya gitu ya Itu saya melihat Orang ini punya daya juang yang kuat Seperti karet tuh Lentur gitu loh Jadi Baik dalam situasi apapun Dia mampu gitu Kemana aja masuk gitu Dan dia dalam Misalkan gini Kayak ikan tuh Dia tuh ditaruh di air asin hidup Taruh di air tawar juga hidup gitu Itu wanita tuh begitu loh Jadi hati-hati nih Wanita tuh kekuatannya seperti itu Tapi kalau menurut saya sih Kalau perempuan untuk karir ya Itu ya Ada tanggung jawab Kadang-kadang kita disuruh memilih Ya benar kalau kita sudah Komitmen di satu pekerjaan Ya otomatis yang tadi Harus ada pengorbanan Ya kadang-kadang ya Ketika situasi yang memilih Di saat perusahaan Membutuhkan kita Sangat membutuhkan kita Di saat juga di rumah Ada anak kita yang sakit Nah itu Nah itu ada pengorbanan Ya balik lagi Saya suka sampaikan ke beberapa teman saya Yang belum menikah Yang wanita-wanita saya sampaikan Kalau kalian mau berkarir Saatnya sekarang Ketika belum menikah Memulai untuk berkarir Karena ketika kita sudah menikah Otomatis kita harus memilih Ya kalau saya sendiri Balik lagi ke sendiri Saya untuk karir Sudah tidak seperti saya waktu belum menikah Karena otomatis Otomatis kaki saya ada di sebelah Di rumah Keusahaan Satu lagi ada di rumah Ya otomatis saya akan mengutamakan Prioritas saya adalah keluarga Jadi karir saya Ya harus saya pengorbanan lagi Balik lagi saya pengorbanan Mungkin gini Bu Kalau seandainya Ada orang yang tidak ada pilihan Ya Tidak ada pilihan Bahwa maksudnya gini Kayak misalkan Kayak orang-orang yang sudah Di posisi atas Dan memang dia dibutuhkan Dia dibutuhkan gitu Itu memang kita butuh kesepakatan suami istri Jadi butuh duduk bareng ngomong gitu ya Setelah itu disepakati Harus ada yang pemain utama Pada situasi apa dia menjadi pemain utama Pada situasi apa si suami menjadi pemain cadangan Jadi contoh begini Saya kan kebetulan juga bekerja ya Jadi Kalau misalkan nih Saya ada satu situasi dimana saya tidak bisa tinggalin Situasi itu membutuhkan saya Dan pada saat itu anak saya perform Gitu Nah Kan tidak mungkin nih Ya kan Tidak mungkin saya datang Atau ini bagikan buah si malakama Semuanya dua-duanya penting Akhirnya suami saya menjadi pemain utama Dia yang hadir perform Tapi pada saat misalkan Kemudian Apa namanya Suami saya dibutuhkan di kantor Dan saya menjadi pemain utama gitu Jadi kami ini Bagaimana kalau kehidupan dalam satu rumah tangga Si istri bekerja dan suami juga bekerja Bagaimana kita supaya ini menjadi satu Seperti pasel itu pas gitu ya Ya harus disepakati Duduk sama-sama Betul ada kesepakatan Ada kesepakatan Ada kesepakatan Tapi kadang-kadang ada situasi tertentu Yang memang kita Kesepakatan itu Tidak bisa berjalan Apa yang tidak kita Itu Saya kasih contoh ya Jadi saya sering Ngemsi juga di Kementerian Kelautan dan Perikanan Dimana kita tahu Ibu Menteri kita Ibu Susi Pujasi itu Luar biasa kerjanya gitu ya Kita bisa tahu pengabdiannya sama negara Tapi Saya melihat sebagai seorang ibu Dia tidak melupakan kodratnya Sebagai seorang wanita Seorang ibu Walaupun dia seorang menteri Jadi pernah ada di satu situasi Dimana dia harus hadir di acara kita Tapi bisa dia cancel acara itu Dia tidak hadir disitu Karena anaknya sakit Prioritasnya ya Itu luar biasa Jadi memang hidup itu adalah pilihan Dan kita harus menentukan prioritas yang mana Betul harus menyesuaikan juga Walaupun kecewa tuh akhirnya Iya tapi tetap Dia mungkin merasa gini Kalau itu masih urusannya acara Event Saya masih bisa diwakilkan Oleh dirjen Oleh apapun Masih bisa Tapi anak saya yang sakit Membutuhkan perhatian saya Bahkan mungkin Obat itu tidak mengobati Tapi Kehadiran dia di rumah Itu yang bisa mengobati Makanya katanya kan Kalau anak kepentok gitu kan Tidak dikasih obat ya Dikasih rambut Rambut ibu Rambut ibu Ngatur orang yang ada di rumah Kadang-kadang harus memutuskan Kadang-kadang berani ambil risiko Jadi semuanya harus diambil Kalau itu diambil Maka dia akan jadi Ibu yang baik bagi anak Seperti ibu Susi tadi Dia pilih Karena apa? Itu bicara soal Urgent or important Atau important and urgent Prioritas ya Yang mana? Prioritas yang harus dipilih yang mana? Tidak ada masa misalnya Anak dari umur Sejak lahir Sampai umur 2 atau 3 tahun Itu kan sampai 5 tahun kan masa emas Nah itu yang perannya Ibu mestinya harus lebih banyak Kalau enggak telat Kalau saya selalu bilang bahwa Masa-masa pada saat anak kecil Masa yang tidak bisa diulang Masa emas ya Kalau soal pembukaan acara Kapanpun ada ya Seperti ibu Susi tadi Tapi yang anak Ketika dia bisa panggil mama Pertama kali Kita pernah enggak dengerin itu Nah itu saat terindah Yang menurut saya Tidak bisa diulang Dan kapanpun Tidak pernah bisa diulang Memang sih Pak Idealnya memang begitu Tapi ada satu kondisi Yang dimana Dia enggak bisa memutuskan Artinya gini Yang banyak di lapangan Kalau kita menjadi seorang Pemimpin ya Pemimpin itu bisa memutuskan Cancel acara gampang Tapi bagaimana Kalau dia seorang wanita Yang dia pekerja Menjadi seorang staff Dia enggak ada pilihan Dia enggak ada pilihan Jadi hidup Anak sakit Sementara dia kerjaan kantor Kalau ini misalkan Kalau dia enggak masuk Dia pasti akan mendapatkan Omelan dan SP Dan sanksi yang panjang Ada sanksi Tapi kalau dia enggak Dia memilih ke kantor Sementara anaknya sakit Nah itu satu dilema memang Pada akhirnya memang Harus ada yang berkorban kan Nah mungkin juga bisa Panggil omanya sementara Atau mungkin Dibikin kesepakatan dengan suami Misalkan Oh oke Kalau kamu bisa Satu hari kamu yang tungguin Saya kerja Besok saya yang tungguin Kamu kerja Ini poinnya kan pengatur yang baik Betul Atau saya kasih solusi Karena zaman sekarang Udah canggih banget Ketika kehadiran kita Enggak bisa ada di rumah Pakai video call Nah Jadi sedikit terobati ya Jadi kita menyempatkan Pas lagi kerja Cepat sempetin waktu Agak minggir sedikit Dari acara Misalnya Saya mau pamit ke toilet Padahal kita lagi video call Sama anak Biasanya itu yang saya pakai Tienologi jadi teman untuk ini ya Untuk para ibu Iya betul Itu perannya penting sekali Kreatif dan cerdas ya Sebetulnya sekarang kan Berhubungan dengan suami Dan anak-anak Itu medianya kan banyak sekali Kan media Bahkan mereka tuh Anak-anak sekarang kan Juga gak lepas Dari yang namanya gadget Jadi Mamanya juga Iya mamanya juga Jadi memang bisa Kontak-kontak lewat itu Menanyakan Saya sendiri begini ya Saya di rumah tuh Suami saya pasang CCTV Karena kami berdua itu Punya kesibukan Cukup lumayan gitu ya Sehingga Saya coba Mengontrolnya Dari CCTV juga Itu salah satu hal Yang saya bisa kontrol gitu Artinya Oh mereka pulang sekolah Gitu Oh udah pulang Gitu Saya lihat Oh itu udah pulang Oh mereka lagi makan Gitu Jadi Saya bisa tahu gitu Oh mereka lagi les Sama teman-temannya Oh guru lesnya kok Belum datang Gitu Saya bisa lihat disitu Melalui gadget saya Smartphone saya Gitu Dan kemudian Kita punya Group family Ya kan Disitu ada Ada papinya Ada saya Ada oma Ada kakaknya Ada adiknya Kita bisa kontak Setiap hari Gitu Jadi Membangun kedekatan Sebetulnya Juga bisa melalui Kita cerita Gitu Misalkan Mami ada disini nih Kalian dimana Gitu Nah itu juga salah satu Yang memang akhirnya Bukan berarti Kemudian kalau kita Sudah bekerja Habislah Enggak juga Tinggal kita atur aja Waktunya Komunikasi ya Controlling Jadi satu lagi nih Berkuan itu punya kekuatan Controlling Pengawasan Betul Control dalam segala hal Do check action Kalau itu dalam bisnis Tapi saya jadi punya pertanyaan nih Buat Pak Joko nih Apa Sebagai seorang laki-laki Di antara wanita Semuanya mungkin Nanti Bu Oci Bu Aci Dan Bu Ayrin Juga bisa bantu menambahkan Saya nih dalam usia Keemasan Kegalauan Jadi misalnya Usianya tuh Lagi produktif Produktifnya Pengen ngejar karir Tapi juga bawaannya Udah Menunggu Ada gak sih Yang mau meminang gue Dan terus juga Anak-anak Pesan-pesan Pesan-pesan Maksudnya ini Iklan-iklan Iklan-iklan Oh saya banyak stoknya Harus pandai Memanfaatkan situasi Curco plus research Sekali Pak Joko itu ada forum khusus nanti Tapi terus sementara Anak-anak Jawa tuh Bawaannya tuh lagi Menjual idealisme Masing-masing Nah Yang jadi pertanyaan Bagi kita nih Apakah Karir si cewek Sebelum menikah ini Menjadi salah satu faktor Penentu Bagi si cowok itu Mau milih dia atau enggak Oke Jadi ada beberapa tipe Sebenernya ya kan Kita Sejak kecil Didik dengan cara yang berbeda Masing-masing Dan punya pengalaman yang berbeda Secara psikologis juga beda Semua adalah mencontoh Dari karakter Kedua orang tuanya Kalau orang tuanya Dari kecil Sudah terbiasa Dia bekerja Dan dia biasa sendiri Mungkin dia akan mendapat Mendapat suami Yang seperti itu Dia udah siap Tapi kalau dia Menjadi satu keluarga Yang selalu Utuh Kumpul Dimana mamanya Selalu di rumah Papanya kerja Maka dia punya mindset Yang berbeda juga Jadi sebenarnya Enggak ada yang Enggak ada mana yang benar Mana yang salah Tergantung dia Apa ekspektasinya Seperti saya Misalnya ekspektasinya Ketika saya punya istri Punya ekspektasi ABC Tapi mungkin ada orang Punya ekspektasi XYZ Jadi sebenarnya Masing-masing Itu akan dicari Dengan tipikal Yang berbeda Jadi maksudnya Sia-sia tadi Kalau saya boleh tangkap Gini Apakah dia kan Sedang masa-masa Masa-masa yang indah nih Kemudian Apakah cowok itu Kalau lihat dia Dilihat karirnya Gitu kan Kalau buat saya Pesan saya begini Enggak usah mikir Dia mau lihat apa Yang penting Ketika saat kamu Belum menikah Saat itu Kamu cari pengalaman Yang banyak Bangun hidupmu Tunjukkan Kamu punya perform Gitu saat itu Karena apa Saat kamu Belum menikah Adalah saat Yang paling tepat Kamu cari banyak pengalaman Di lingkungan pekerjaan Nantinya Kalau seandainya Seandainya ya Kemudian kamu Ketemu seorang laki-laki Seorang cowok Yang memang kemudian Mencintai kamu Dan sanggup Memenuhi kebutuhan Dan kamu harus Apa namanya Hanya di rumah tangga Itu juga sesuatu Yang sangat baik kan Tapi kamu Gak nyesel gitu Aduh aku juga Udah pernah happy-happy Kok sama teman-teman Gitu Punya lingkungan pekerjaan Itu membangun kamu juga Dan jangan lupa Kalau belum menikah Lingkungan pekerjaan Itu memang juga Salah satu media Untuk kita ketemu Banyak orang Ketemu cowok-cowok Yang bagus disitu Ya kan Saya tambahkan sedikit Saya tambahkan sedikit Jangan lupa Di saat kita Mengejar karir Membangun karir kita Tapi di masa emas ini Dimana otak kita Masih bisa digunakan Untuk segala macam Hal bisa masuk Ke dalam otak Jangan lupa Kita juga harus Mulai menanam Pendidikan untuk rumah tangga Misalnya Kayak kita belajar masak Zaman sekarang Dari Youtube bisa apa aja Kita belajar Gimana cara mengasuh anak Mungkin bisa ponakan Atau apa gitu ya Atau anak saya juga boleh Jadi tetap harus dibekali Karirnya oke Tapi untuk kita Persiapan atau rencana Masa depan Untuk punya keluarga Juga kita punya Jadi jangan sampai Nanti pas kita udah nikah Loh kamu ternyata Bisa cuma kerja dong Kamu gak bisa masak Kamu gak bisa Jangan sampai ada keluhan seperti itu Dan sekali lagi Semua hal bisa dikomunikasikan Bahkan ketika Belum kamu menikah Kamu masih bekerja Ketika tiba-tiba Kamu menemukan Seseorang calon suami Yang mengharuskan Kamu tidak boleh bekerja Semua bisa dikomunikasikan Itu pilihan Ketika itu kamu Sepakat ya Sepakat betul Apakah Kayak saya pengalaman Adik saya Waktu jamannya kuliah Terus dia langsung kerja di bank Tapi dia sambil Dikit-dikit Belajar resep Tapi ketika dia menikah Suaminya mengharuskan dia Untuk berhenti bekerja Fokus kepada anak Karena memang Merencanakan langsung punya anak Dan Alhamdulillah Sekarang malah punya Usaha catering yang luar biasa Padahal itu Di suatu tempat terpencil Di Kalimantan Di Batu Licin Dimana disitu Mungkin masakan-masakan Eropa Gak begitu Banyak yang tahu Tapi dia ambil Peluang itu Dia belajar Lebih banyak lagi Ditambah ilmunya Untuk masak Dan anak tetap terurus Di rumah Tapi usaha cateringnya Alhamdulillah luar biasa Itu hebatnya wanita Bisa melihat peluang Dimanapun Iya wanita Gimana Bu Oci Kalau menurut saya singkat saja Ya Selama kamu masih muda Benar tadi Banyak Ini memperbanyak pengalaman Dan memperlengkapi diri Nah kalau kamu sudah Mempunyai pengalaman Memperlengkapi diri Bukan laki-laki lagi Yang memilih kamu Kamu yang memilih laki-laki Tetap keputusannya Di wanita ya Cuma kan kadang-kadang Kalau bilang Mas aku gak bisa masak Gak apa-apa Aku kan carinya istri Bukan mbak Gitu ya Kalau mbak Itu meskipun lagi Komunikasi Komunikasinya apa dulu Betul Bisa memasak Atau enggak Itu tinggal kemauan Iya betul Kalau Bukan masalah Bisa atau gak bisa Masalahnya Mau atau gak mau Kalau mau Semua bisa Betul Itu saya setuju banget Asalnya balik lagi Mau atau tidak Asal masak telur aja Di rumah suami Sudah seneng banget Anak pasti sudah seneng banget Yang penting Dari tangannya langsung Gitu ya Bu Dari dulu Tidak pernah masak Jadi waktu saya Kecil Saya sudah bekerja Saya Menggantikan posisi Papa saya Untuk bekerja Menghidupi adik-adik saya Gak pernah tuh Pegang panci Gak pernah Saya gak pernah Tapi saya pegang kalkulator Pegang duit Pegang toko Iya Gitu Tapi pada saat kemudian Saya memutuskan Kemudian saya resign Dari pekerjaan saya Dan saya fokus Kepada anak saya Yang nomor satu Karena pada saat itu Anak saya yang nomor satu Mengalami kesulitan bicara Jadi suami saya Dalam kondisi keuangan Yang gak bagus Dia memutuskan begini Oke kamu harus resign Karena investasi yang terbesar Adalah di anak-anak Saya akan Sekuat tenaga Menghidupi rumah tangga ini Cukupkan dengan apa yang Saya kasih Tapi kamu konsentrasi ke anak Karena dia lebih butuh kamu Pada saat itu Saya tuh Gak pernah masak Gak pernah apa Tapi Tiba-tiba Saya diperhadapkan Bahwa Saya gak bisa Otomatis setelah Saya gak bisa bekerja Kan saya gak bisa punya Suster dong Suster saya resign Mbak juga pakai Cuman yang pulang hari Itu ya Saya mulai belajar Saya bilang begini Saya harus bisa Tapi saya mau Enak gak enak Saya nikmatin sendiri Saya bilang tolong nikmatin ya Ini adalah yang terenak Tapi masih soalnya bilang enak kok Tapi tau gak Saya buka catering loh Luar biasa kan Saya buka catering Loh kok malah bisa buka catering Kemudian saya buka catering Dengan anak-anak Saya belajar Saya awalnya gini Saya belajar memasak tuh gini Saya belajar Terus saya cicipin Saya kasih ke tetangga Ini kan punya anak sama-sama kecil Saya kasih satu mangkok Dia bilang kok enak Oke Kemudian Saya cicip ke teman gereja Kok enak Nah Mulailah saya Coba jualan Jualan saya bungkusin Gitu ya Waktu saya ngantar anak saya sekolah Saya jualan Saya sambil jualan Rupanya mereka Ini Apa Melihat masakan saya enak Ya lama-lama 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 Kemudian ya mulai terampil Dan sampai Khusus Saya buka catering Ya balik lagi Bukan keadaan yang menguasai kita Tapi kita yang menguasai keadaan Ya Jadi sebagai wanita Pengembangan diri Dan juga pengembangan karir Terus bisa berjalan secara-terus Berjalan bersamaan Oke Kita ke sebelah kanan dulu ya Kita ke sebelah kanan dulu ya Gimana Selama dua tahun perjalanan berkarir di musik Ini udah bener-bener musik minded Udah total Seperti apa Atau malah jangan-jangan jago masak lagi ya Jago masak ya Jago masak yang ini Jago masak yang ini Yang ini gak bisa masaknya Saya setuju banget sih Ini maksudnya Ibu-ibu disini ngomongnya tadi Bener-bener inspiratif banget Dan maksudnya Saya jadi langsung kebayang mama saya kan Mama saya itu dulu Ibu karir Dia akuntan Kerja di kantor Habis itu dia dari pagi Itu bangun jam setengah empat Dia setengah empat tuh keluarin makanan dulu Makanan beku Keluarin supaya dia gak beku lagi kan Nanti ditungguin sebentar Dia masuk dia mandi beres-beres-beres Habis itu dia masak-masak-masak Itu pagi-pagi Pasti udah bunyi Dakdug-dakdug-dakdug Di damur udah bunyi Udah seru ya Udah seru Nah itu Saya jadi kebayang gitu kan Waktu itu Sampai sekarang ya Maksudnya Mama saya sekarang Kerjanya cuma freelance aja Jual properti gitu Tapi dia tetep nih Sampai sekarang Karena harus siapin makanan untuk anak Untuk Akuntannya ditinggal ya Akuntannya ditinggal Akhirnya Tapi tetep gitu Dia selalu Sampai sekarang tuh Selalu bangun jam empat pagi Setengah empat Pasti masak Dan saya pun jadi Bersyukurnya adalah Di umur saya yang segini Gak banyak teman-teman saya Yang bisa kayak saya juga gitu Maksudnya bukan masak doang sih Sebenernya kayak Pekerjaan rumah tangga Saya udah dibiasain Pagi-pagi ini saya baru melek Saya kan pake soft lens Oke Jadi sebelum pake soft lens sih Baru-baru Bledis Bangun potong bawang gitu Jadi baru bangun itu Langsung udah Matanya udah perih-perih begitu Jadi tapi ya itu Bener-bener jadi dibiasain Jadi yang sekarang saya Saya bersyukur itu adalah Saya sama teman-teman saya Kalau misalnya disuruh Motong bawang nih Coba ayo Motong apel juga Ayo siapa deh gitu Misalnya gitu kan Jadi maksudnya Ada pembekalan dari orang tua Yang saya syukurin gitu Itu sih yang Dari orang tua yang saya Maksudnya Jadi teladan dari orang tua gitu Itu idola mama ya Iya harus gitu ya Idola harus mama kita Jangan mamanya tetangga ya Dan itu Dan itu ada Sisi positifnya loh Jadi nanti ketika dia sudah jadi artis Hebat gitu ya Yang hebat Tiba-tiba salah satu produser Tahu bahwa dia pintar masak Ditarik lagi satu program Untuk programnya Itu wadah Jujilah seperti ini Amin 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 Yang pasti komunikasi sih Sebagai mana Sebagai mana kita membangun Kayak tadi kan juga diomongin Keluarga Membangun keluarga tuh Soal kesepakatan Bagaimana kita bisa sama-sama Saling ngerti gitu kan Kita berusaha saling ngerti sih Maksudnya kita bertiga Kerjanya beda-beda kan Maksudnya Semuanya di bidang musik Coba maksudnya Jadwal kita beda-beda Ada yang Ini lagi S2 Itu sibuk ngajar gitu kan Saya juga sibuk ngajar Jadinya Kalau soal jadwal Soal kadang-kadang Kita mau ketemu Buat latihan aja Susah banget gitu ya Jadinya Gimana komunikasi aja sih Kita belajar ngerti Oh hari ini Sarita gak bisa Oke Kita mungkin bisa cari solusi lain Belajar toleransi Toleransi Kadang-kadang kan kita suka sebel Gimana sih Sibuk mulu ya Kok kita udah korbanin waktu Kok dia enggak gitu Kita belajar toleransi Belajar mengerti Belajar saling gimana caranya Saling Mengerti dan percaya aja sih Itu ada kos ya Kos untuk ini ya Biasa selalu dekat Bisa bekerja sama ya Kembali ke single Let Me Be Me Ini siapa aja yang terlibat Di dalam Pembuatan single ini Dan masteringnya itu Saya denger di Harus Jogja Di Nashville Amerika sana ya Apa di Indonesia Enggak ada mas Bobi Kenapa harus ke Amerika Emang disini enggak bisa Kebetulan Jadi waktu kita recording Yang punya recording itu Pak Bonar Abraham ya Kebetulan Pak Bonar ada Apa ya Relasi Relasi Dengan Nashville Dan memang udah kerjasama di sana Dan dia kebetulan menawarkan Eh ini oke juga nih Kayaknya kalau dibawa ke Nashville Mau coba enggak gitu Terus kita Oh oke boleh Tapi dengan itu jadi Menambah sesuatu tersendiri enggak sih Maksudnya kan Nashville itu terkenal Karena Musik country Atau blues Ada pengaruhnya enggak sih Dalam masteringnya disana Mungkin kalau mastering Itu balik ke taste Masing-masing orang yang ngerjain Karena berbeda-beda Masing-masing Kalau kita sih Kita siapa aja yang mau ngerjain Kita welcome Begitu Kalau menurut kita yang penting Yang penting dari inti lagunya Kalau kita Let me be me Kebetulan kita sendiri yang bikin kan Kebetulan yang let me be me Kalau tadi tanya siapa yang dibaliknya Dibaliknya kita lagi gitu Jadi emang lagunya kita yang buat Melodi sama kata-kata Juga dibantu sama temen-temen kita Tentunya Pak Bobby Sebagai produser kita Juga bantuin kita Tepuk tangan dong Mas Mubili Bijaya Dia produsernya Erangernya Komposernya pianis juga Betul Tapi tadi saya sempat searching juga loh Banyak musisi-musisi Indonesia juga ya Yang tabung di Jadi kalau yang terbang tadi Ada Echa Sumantri Yang bantuin di drum Terus Gwona Abraham juga bantuin Siapa ini? Kalau di Let me be me Kaya Uda Manusama Ya Kaya Uda Manusama Lea Sima Juntak juga ya Lea Sima Juntak Waktu kita recording Kita minta bantuan Untuk Kak Lea Buat vokal direct Buat direct kita Pas lagi recording Kak Lea Sima Juntak Ya bener Kalau genre yang diusung oleh Yunomia ini Memang pop itu aja ya Pop sih Kita untuk sekarang Kita fokus ke pop dulu Fokus ke pop dulu Tidak menutup kemungkinan Mungkin kita akan coba Sesuatu yang berbeda gitu Oke Mengikuti ini ya Situasi pasar Betul Pasar apa? Pasar ikan Oke Ini ada influence Dari luar Ada influence Dari band-band tertentu Yang menjadi inspirator Atau Memang ini menjadi Warna Yunomia Kalau inspirator Banyak banget Kayak di Indonesia sendiri Kan ada Ada Bitri Ada Kayak Rida Sita Dewi Terus banyak Yang lainnya gitu Inspiratornya Kita hanya melook up Aja para senior kita Seperti apa sih Mereka Beberapa Juga berkeluarga Tapi beberapa Juga Tetap jadi Artis yang hebat Penyanyi yang hebat Kita melook up Kesitu Kalau dari yang Luar negeri Juga banyak Banyak juga Cuman Kalau influence Tersendirinya Adalah dari Diri kita sendiri Dimana cara kita Membangun Yunomia ini Untuk jadi Sebuah Yunomia Gitu loh Jadi Pokoknya natural aja Natural aja It is us Apa pesan sebetulnya Yang ini disampaikan Lewat single Let me be me Let me be me Itu Seperti judulnya Saya mau menjadi Diri sendiri Biarin saya Bisa Menjadi inspirasi Buat orang juga Bisa jadi kuat Jadi Ini gak Ya khususnya Buat wanita sih Ada kata-kata Dimana Ketidaksempurnaan Bagiku Adalah Keindahan Keindahan Yang hanya jadi miliku Jadi maksudnya Apa Kita yang Kita yang tahu sendiri Diri kita Kita yang jalanin Maksudnya semuanya Ya itu mulai dari Diri kita sendiri Be yourself gitu ya Sebelum mereka menyanyikan Lagu berikutnya Lagu cover Saya mau nanya ke Pak Joko nih Kalau untuk era sekarang Be yourself Untuk kalangan wanita itu Adalah sebuah kekuatan Seperti apa Iya betul Jadi jadilah diri sendiri Karena kita gak pernah bisa Meniru siapapun ya Jadi kita punya kekurangan Tapi kekurangan itu Bagaimana Jadilah memacu kita Untuk jadi lebih dahsyat Jadi sama Seperti kalau Yunomiya jadi Grup Tiga penyanyi ini Dia gak bisa menyentuh siapapun Dia hanya bisa ngeliat aja Oh dia gitu ya Tapi kita pasti punya Apa yang kita punya Dari sisi Ketikanya punya karakter Yang beda-beda Nah karakter yang beda-beda Itu juga akan jadi Semakin indah Ketika mereka Jadi diri mereka sendiri Itu aja sih Luar biasa Yes Lagu berikutnya Ini lagu apa nih? Kita mau cover lagu I'm gonna I'm gonna love you Like I'm gonna lose you Megan Trainor Okay And hard listener Yunomiya I found myself Dreaming In silver and gold Like a scene from a movie That every broken heart knows We're walking on moonlight And you put me close Split second and you disappeared And then I was all alone I woke up in tears With you by my side A breath of relief And I realized No We were promised tomorrow So I'm gonna love you Like I'm gonna lose you Like I'm gonna lose you Like I'm gonna hold you Like I'm saying goodbye Wherever we're standing Wherever we're standing I won't take you for granted Cause we never know when When we'll run out of time So I'm gonna love you Like I'm gonna lose you Like I'm gonna lose you In the blink of an eye In the blink of an eye In the blink of an eye Just a whisper of smoke You could lose everything The truth is you never know So I'll kiss you longer, babe Any chance that I get I'll make the most of the minutes In love with no regrets Let's take our time Let's take our time To say what we want What we want Use what we can't Before it's all gone We're not promised tomorrow We're not promised tomorrow So I'm gonna love you Like I'm gonna lose you I'm gonna hold you Like I'm saying goodbye Wherever we're standing I won't take you for granted You'll never know when When we'll run out of time So I'm gonna love you Like I'm gonna lose you I'm gonna lose you I'm gonna love you Like I'm gonna lose you In love with no regrets With no regrets Like I'm gonna lose you Like I'm gonna lose you Like I'm gonna lose you I'm gonna hold you Like I'm saying goodbye Wherever we stand in I won't take you for granted You'll never know it When we run out of time So I'm gonna love you I'm gonna love you Like I'm gonna lose you I'm gonna love you Like I'm gonna lose you Yeay, luar biasa sekali Harmonisasi suaranya itu Insing banget Harmonisasi Gimana, tadi Bu Aci Keren banget katanya masih muda Punya potensi Bener, saya sih melihat kalian bertiga ya Cantik-cantik, masih muda Makasih Bu, oh bukan ya Kesana Terus Tuhan kasih talenta Itu gak semua orang punya Saya pun kalau, saya kepengen sebetulnya Pengen nyanyi, enak didengar gitu Tapi rupanya kalau saya nyanyi Suami saya ketawa Anak saya Anak saya udah lama Tapi saya melihat bertiga ini luar biasa Jadi memang dipergunakan lah itu Talenta itu Untuk apa ya Karena itu gak semua orang dikasih Itu spesial gitu Dan Suaranya luar biasa Dan ini sebenarnya Family itu bukan hanya hubungan darah Tapi grup ini juga family Keluarga Gimana mereka tadi bisa punya toleransi Di saat-saat yang gak bisa Padahal yang satu itu udah mengorbankan waktu luar biasa Tapi mereka punya maklum Ya udah gak apa-apa Itu yang namanya family Saya sih berdoa semoga Grup ini akan terus bertahan Karena Ini suaranya udah nyatu banget Jadi kalau dalam nyanyi menurut saya Itu ngomong amin aja Harmoninya Nah itu ada satu Amin Amin Kalau kita di rumah tangga ya Dalam relasi Nanti kalian sudah menikah gitu ya Apa sih yang membuat suasana Temperatur rumah itu menjadi Enak Nyaman gitu Suhunya sejuk Itu adalah Musik Satu Musik dan perut Ya kan Betul Kalau makan enak Nyaman Terus Nyanyi gitu Banyak pujian di rumah Banyak lagu Itu juga rumah Jadi suhunya enak juga Apalagi kalau gini Punya anak Maminya pinter nyanyi gitu ya Pulang sekolah gitu Terus Maminya nyanyi gitu Yang tadinya di sekolah pusing Dengan PR Tekanan Tekanan teman-teman Tekanan Pelajaran Lihat maminya nyanyi Kan seneng kan Oh music heals Gitu kan Mami-mami juga pada nyanyi Ini di rumah Tapi Aku jadi mau Aku penasaran nih Murnya sama Sama Yunomia Sama Kak Chasia Sama Sarita Dan juga sama Gladys Menurut kalian Apa sih peranan Dan posisi wanita Dalam industri musik itu sendiri Oh Industri musik Industri musik Kalau Kalau dari yang saya lihat sekarang sih Kan udah banyak ya Kalau dari dulu kan memang udah banyak Penyanyi-penyanyi wanita Penyanyi wanita Yang istilahnya Artis tuh gimana ya Terus cantik Gimana gitu Tapi Menjual Ya industri lah gitu ya Cuma Kalau saya lihat sekarang sih Udah banyak wanita Bukan cuma jadi Yang di depan aja Justru di belakang layar tuh Juga ada banyak sekali wanita Mulai dari produksi Mulai bahkan Kalau Kalau kita mau recording itu kan Soal engineer gitu ya Dari dulu sih Saya tahu banyak cowok Sekarang udah mulai banyak Teman-teman saya Yang wanita Yang ngerti banget Soal sistem Soal kabel-kabel gitu Soal speaker-speaker gitu Dan menurut saya itu Satu hal yang Apa ya Menarik gitu Dan bagus gitu Jadi wanita tuh sekarang Gak cuma apa ya Bukan Kalau dulu mungkin Ada paradigma Oh cewek kerjain ini aja Yang gampang-gampang aja gitu Tapi kalau menurut saya sekarang Banyak wanita yang udah melakukan Pekerjaan yang dulu Yang cuma pria yang lakukan gitu Jadi Di dunia musik pun Hal itu terjadi gitu Bina raga perempuan Angkat besi ya Itu bener ibu-ibu kan Iya ibu-ibu kan juga suka ngangkat Air isi ulang galon tuh kan Nah itu siapa itu juga Tapi saya Tapi terus terang Buat saya itu bukan emansipasi loh Ngangkat-ngangkat galon Karena memang reproduksi Kita berbeda ya Kadang-kadang kan ketika kita disuruh Angkat galon kamu Oh lu gak emansipasi Emansipasi jadi-jadi salah ya Jangan sampai gara-gara itu Jangan sampai gara-gara itu jadi pinggang Iya turun apa gitu Cuma gara-gara emansipasi dong Gitu kan ya Saya bisa wala Oh bisa ya Ada tekniknya Gimana jaranya-jaranya Oh gini ya Panggil orang Asal Enggak, enggak sendiri pernah Asal ininya jangan terlalu tinggi Yes Ya kan Terlalu tinggi Dibantu dengan bangku Jadi Kan udah ada yang Dispencer yang di bawah Yang tinggi, yang biasa bu Oh pake bantu ya Kalau mas saya bilang kayak Kamu kalau tinggal sendiri Gimana caranya ngangkat galon Amah beli aja sekarang Yang tinggal orang Kuncinya di teknik seperti cooking ya Mbak Ari Yes Betul itu dia Baik kita harus akhirnya Seperti kita Ucapan terima kasih juga Mungkin closing statementnya dulu nih Kita mau dengar Oke dari Bu Oci Iya silahkan Untuk saya Untuk wanita Saya balik lagi ya Untuk wanita Ya memang kan berubah-ubah ya Tujuan seseorang itu Kalau saya sendiri Untuk peranan wanita Di Hari Kartini Saya mengingatkan lagi Posisi kita sebagai seorang ibu Ya saya Karena ibu itu Peranannya sangat Penting Sangat penting ya Utama ya Karena saya balik lagi Ke anak saya Saya ingin Jadi apa sih Anak saya ini Nantinya Nah itu kan Mau jadi apa itu Tergantung saya juga Saya ingin anak saya Karena saya beragama Kat Kristen Saya ingin anak saya Seperti Timotius Yang dimana Masa mudanya Dia sudah Terlibat dalam pelayanan Kenapa Timotius bisa Diberi kepercayaan Di masa mudanya Untuk pelayanan Itu peranan Ibu dan neneknya Dimana ibu dan neneknya itu Mempunyai hubungan yang intim Dengan Tuhan Pengenalan akan Tuhan Dan Timotius Dari kecil Diajarkan oleh Ibu dan neneknya Diberi pelajaran Bahkan juga Diberikan teladan Sehingga Timotius Bertumbuh 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 Menjadi Seseorang yang takut Tuhan Nah saya ingin Anak saya juga Di masa mudanya Sudah dipakai Tuhan Karena kita lihat ya Dunia ini Sungguh Luar biasa Kekejamannya Nah saya ingin Anak saya sudah dari kecil Nilai-nilai Alkitab itu Sudah tertanam Nanti kelaknya Dia menjadi Pekerja Tuhan Nah itu peranan saya Sebagai seorang ibu Saya ingin menjadi Untuk anak saya Luar biasa sekali Silahkan dari Ibu Airin Saya ya Bukan Pak Copo Pak Copo Kita skip dulu Kita skip Jadi sekarang Ladies Mulai sangat berlangsung Harini wanita yang Oke Kalau saya Pesannya Kalau saya bisa mengutip Salah satu ayat di Al-Quran Karena saya Muslim Manusia yang paling baik Itu adalah manusia yang Bermanfaat buat orang lain Itu Termasuk seorang ibu Jadi harus bermanfaat Bukan hanya di keluarga Tapi juga untuk lingkungan Juga untuk agama Dan negara Saya setuju Bagaimana seorang ibu Bisa menjadi Seorang ibu rumah tangga Yang luar biasa Tapi bisa menjadi ibu karir Ibu yang punya karir Yang luar biasa juga Seperti Mbak Aci ya Luar biasa Kita tahu karirnya luar biasa Tapi juga Tidak melupakan Kodratnya sebagai seorang ibu Harus menyempatkan Menelpon anak Tapi ingat Satu lagi Yang paling penting Menurut saya adalah Tanggung jawab Kepada yang Maha Esa Jadi itu kunci kita Untuk melakukan segala sesuatu Jadi kalau kita membuat buruk Oke Ada yang mengawasi saya Itu Itu aja sih Dari Mbak Aci Saya buat para pendengar wanita Di sana ya Dimanapun yang berada Yang mendengarkan Saya hanya ingin mengatakan Bersyukurlah Bersyukurlah ketika Tuhan Memilih kita Menjadi seorang wanita Karena menjadi seorang wanita Kita punya kekuatan Yang luar biasa Mari kita pakai kekuatan kita Untuk membangun Membangun suami kita Membangun anak-anak kita Membangun bangsa kita Dan jangan pernah kita Mengasihani diri kita Sebab kita adalah Diciptakan Tuhan Begitu Luar biasa Dengan segala keunikan Dan kita spesial banget Kita di muka bumi ini Sangat spesial Apapun keadaan Teman-teman di luar sana Sekarang ini Apapun yang sedang Kalian perjuangkan Jangan pernah Berhenti Jangan pernah stop Kalian adalah Luar biasa Jangan pernah juga Meratapi nasib Jangan pernah juga Menangis Tapi percayalah Tuhan punya rencana Dalam hidup seorang wanita Banyak kita melihat Pahlawan-pahlawan Banyak kita melihat Keluarga diselamatkan Banyak kita melihat Perusahaan yang maju Karena seorang wanita Di tangan Anda Anda adalah wanita Anda luar biasa Bu Hacu tadi bilang Jangan pernah nangis Saya jadi malah Nangis Oke Pak Joko Silahkan Pak Joko Untuk wanita Indonesia Jadilah kartini-kartini Di era modern Yang selalu punya karya Yang berdampak Bagi sesama Bagi keluarga Dan bagi bangsa Berdampak bicara soal Wanita Mesti menyeimbangkan Beberapa harta Harus diimbangkan Harta rohani Harta hubungan Dan harta keluarga Dan ketika harta ini dijaga Maka wanita Indonesia Akan jadi wanita yang luar biasa Terima kasih tentunya Ibu Haci Terima kasih Pak Joko Juga Bu Irina Juga Bu Haci Luar biasa Paling lagi kita ke kartini-kartini Musik Indonesia You Know Mia Ini single terbarunya Sudah bisa di download Sudah bisa didapatkan Bisa Ada di Amazon Ada di iTunes Store Tinggal di klik Ada di Spotify juga sekarang Tinggal dicari Keywordnya You Know Mia Let Me Be Me Single terbaru ini Ada resmen yang lebih modern Singalnya Let Me Be Me Ada pesan terakhir Sebelum kita dengerin lagu Let Me Be Me Pesan terakhir adalah Kita sebagai wanita Gak mau kalah Sebagai wanita Mungkin kita harus bisa melayani Jadi melayani Tentunya diri kita Melayani Tuhan Melayani Kalau sudah berkeluarga Melayani suaminya Melayani anaknya Dan juga respect Dengan satu sama lain Sesama teman Sesama pekerja Tentunya juga dengan keluarga Harus respect sekali Itu aja sih Buat kita Berjaya Berjaya Maju terus Sukses terus ya Untuk promonya Terima kasih Terima kasih Tentunya Harli Senarus Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang sudah menyaksikan Dan juga tentunya Mendengarkan siaran Kami pagi hari ini Anda bisa saksikan Melalui saluran Youtube Dengan katakan kuncinya Heartline Banyak tulang sekaligus juga Saya Ria Rekan saya Elsha Chris Saya Dina Virji Terima kasih atas perhatian Anda Kita ketemu lagi lain waktu You Know Mia Let me be me Tak pernah terlintas di benakku Juga bukan ingin kutuk Terus terjatuh Tak perlu pula terburu-buru Serahkan saja semua Paesan waktu Ketidaksempurnaan bagiku Adalah keindahan Yang hanya jadi milikku Kelemahan yang membatasiku Kini jadi bagian kekuatanku Ku kan buktikan pada semua Pasti aku kan bahagia Lupakan salahku Ketiga masa lalu Ku melangkah maju Apa-apa Tanpa ada Ragu kan ku capa Tujuanku Let me build me Tak perlu kau ajariku Karena diriku yang tahu aku 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 adalah diriku Tak perlu ku jadi dirimu Ku kan buktikan pada semua Aku kan buktikan pada semua Langkah maju Langkah maju Papa depan Tanpa ada ragukan ku capa Tujuanku Let me be me Hidup adalah hadiah yang terindah Terindah Oh terindah Kan ku arungi misteri dan semua Kisahnya Oh terindah Kan ku arungi misteri dan semua Just let me be Just let me be Just let me be Ku kan buktikan Ku kan buktikan pada semua Sama mimpiku Pasti aku kan bahagia Lupakan sahamku Tinggal masa lalu Ku melangkah maju Ku melangkah maju Papa depan Tanpa ada ragukan Ku capa Tujuanku Let me be me Papara 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 Let me be me Thank you